Intro Gary and Joey Lundberg, peneliti konselor pernikahan. Dia melakukan penelitian pada pasangan-pasangan yang berhasil melewati pernikahan emas. Artinya sudah menikah 50 tahun dan bahagia gitu ya. Bukan 50 tahun menikah dan sengsara gitu ya, menderita ini bahagia. Nah, lalu dia menulis dalam sebuah buku hasil penelitiannya ini yaitu Five Kiss to a Happy Marriage. Lima kunci bagaimana menikah bahagia. Nah, saya sampaikan satu kunci saja gitu ya. Maka jadilah partner, jadilah mitra, atau dengan kata lain jadilah teman hidup. Karena memang menikah itu teman hidup. Nah, dia menceritakan salah satu temannya. Ada teman di mana dulu waktu kuliah itu sama-sama aktif di kampus. Waduh, rajin sekali menjadi pembicara di antara sesama mahasiswa. Nah, dia punya impian. Waduh, nanti kalau saya menikah ini akan menjadi pembicara berdua. Wah, pasti hebat banget ya. Kalau di atas panggung itu TikTok suami istri. Waduh, apalagi membicarakan pernikahan. Lalu dia menikah. Dan ternyata istrinya yang tadinya waktu kuliah itu cukup cheerful, ceria. Setelah menikah kok ternyata tidak seberani tampil seperti yang diharapkan. Bahkan boleh dikatakan cenderung tidak mau tampil ke depan. Maka pernikahannya juga bahagia karena banyak sumber kebahagiaan yang lain. Tapi setelah 15-16 tahun menikah, istrinya ikut wanita bijak. Lalu mendapat inspirasi, perlunya menjadi partner. Lalu istrinya menunjukkan cintanya kepada suaminya dengan melatih dirinya menjadi seorang pembicara. Itu tidak mudah karena dia bukan tipe hal itu. Tapi dia melatih-melatih dan ternyata bisa. Nah ketika singkat cerita 5 tahun kemudian, jadi di usia pernikahan ke-20. Ketika orang lain bercerai selingkuh bubar, pasangan ini menjadi partner, menjadi mitra. Pergi kemana-mana berdua menjadi pembicara bersama. Bukan suami sesi A, istri sesi B. Tapi berdua mereka dimimbar seperti orang TikTok menyampaikan satu poin. Wah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terlebih lagi ketika kami berbicara dengan salah satu. Dari pasangan itu, waduh bercerita bagaimana bangganya, bahagianya. Mereka menjalani kehidupan bersama. Bangunlah minat bersama, bangunlah kebersamaan. Mungkin tidak dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Tapi satu aspek yang dibangun dengan kebersamaan, minat bersama-sama. Menjadi partner atau mitra di dalam hidup ini. Menjadi partner hidup atau mitra bukan berarti harus memiliki kesamaan yang kuat. Perbedaan pun bisa menjadi mitra. Menurut penelitian Gary dan Joy ini misalnya, wah suaminya ini banyak bicara, suka bergaul. Dan dia mengelola perusahaan menjadi bagian marketingnya. Dia membangun relasi. Karena ini satu orang ini tidak teliti sama sekali. Nah istrinya teliti, dia pegang pembukuan. Dia mencarat stoknya, keluar berapa, tagian sisa berapa. Waduh rapi sekali. Dan mereka merasa saling membutuhkan. Suaminya berkata kepada istrinya, saya itu tidak bisa membangun perusahaan ini tanpa kamu. Kamu punya peran yang luar biasa. Nah istrinya juga berpikir dan berkata, lah kalau tidak ada kamu siapa yang jualan saya pemalu. Tapi saya teliti. Mereka menikmati, mereka merasakan bahwa mereka saling membutuhkan. Pasangan yang lain lagi, wah suka di foto. Aduh narsis banget. Yang satunya pemalu tidak suka di foto. Mereka menikah bahagia karena membangun kemitraan. Ya yang pemalu ini ternyata diem-diem hobinya fotografi. Suka jalan-jalan. Ya cocok ya kan pergi bersama jalan-jalan. Yang narsis di foto, yang pemalu yang motret gitu kan. Ya dia potret pasangannya, lalu setelah itu dia potret batu lah, gunung lah, air terjun lah, kupu-kupu lah. Hal-hal yang mungkin bagi pasangannya ngapain sih kayak gitu di foto. Nah tapi mereka tidak mempertengkarkan hal itu. Karena mereka menikmati kebersamaan sebagai mitra. Setelah itu secara pribadi yang sukanya hobinya moto yang aneh-aneh ya pergi motret gitu ya. Tapi setelah mempotret, memfoto pasangannya yang memang suka di foto. Nah membangun kemitraan, menjadi teman hidup dan menikmati kebahagiaan dalam kebersamaan walaupun ada perbedaan karena berhasil menyatukan di dalam kemitraan. Itulah tips bahagia dari Gary and Joy Lundberg yang menulis bukunya Kiss to Happy Married.